Anda masih bersama kami pemirsa, Prajurit Lanut Raja Haji Visabilillah mengikuti kegiatan vaksinasi COVID-19 Termin 1 dosis ke-2 bagi personil perwira, bintara, tamtama, serta PNS yang dilaksanakan sesuai kebijakan dari Kementerian Kesehatan RI. Tentang pemberian vaksin kepada petugas publik yang digelar di Gedung Dirgantara Lanut Raja Haji Visabilillah, Tanjung Pinang, Senin 22 Maret 2021. Pemberian vaksinasi Termin 1 dosis ke-2 yang bekerjasama dengan Puskesmas Mekarbaru Tanjung Pinang tersebut dilaksanakan dalam selang waktu 2 pekan sejak pelaksanaan suntikan vaksin dosis pertama yang telah dilaksanakan pada tanggal 8 Maret 2021 lalu dengan target 44 personil Lanut RHF dengan target capaian vaksinasi hingga suntik dosis ke-2 telah tercapai 54,5 persen dan akan dilanjutkan hingga 100 persen personil Lanut RHF telah menerima vaksin COVID-19. Kepala Kesehatan Lanut RHF, Letda Kesehatan Dr. Adityo Salahuddin Putro mengatakan apabila dalam kurun waktu 2 minggu tidak ditemukan hal-hal yang mengarah pada gangguan kesehatan maka dapat dilanjutkan vaksin tahap ke-2. Sebaliknya, apabila ditemukan gangguan kesehatan maka peserta akan diperiksa lebih lanjut dan tidak diberikan vaksin ke-2. Namun hingga saat ini tidak terdapat peserta penerima vaksin yang mengalami gangguan tersebut, semuanya aman dan sehat. Lebih lanjut, Kepala Kesehatan Lanut RHF mengatakan bahwa pemberian vaksin merupakan cara yang efektif untuk mencegah dan memutus mata rantai COVID-19. Diharapkan sistem kekebalan tubuh atau imun peserta lebih baik dari sebelumnya sehingga tubuh mampu melawan dan tidak mudah terserang COVID-19. Dan pada akhirnya, kita dapat memutus mata rantai COVID-19 khususnya di Indonesia. EPN di TV Kepri dari Tanjung Pinang mengabarkan.